Intro Sebuah kecelakaan tunggal yang menimpa mobil Mitsubishi Kuda dengan nomor polisi P1626GF di kilometer 37 yang disupiri oleh Faris Saiful Rizal warga Andongsari kecamatan Ambulu pada minggu berhasil dievakuasi. Mobil yang disupiri oleh pria 33 tahun itu mengalami selip ke dalam jurang di jalur Gumitir Dusun Gumitir Desa Sidomulyo kecamatan Silo. Diduga sang supir mengantuk hingga peristiwa itu terjadi. Dalam kecelakaan tersebut supir selamat dan mengalami luka-luka ringan pada bagian lengan dan kaki. Menurut Amir warga setempat, kecelakaan itu terjadi setelah di jalan menikung dan menurun supir kehilangan kendali karena mengantuk. Mobil yang seharusnya belok ke kanan arah Banyuwangi namun justru ke kiri atau berjalan lurus hingga terjun ke dalam jurang sedalam 15 meter. Beruntung mobil sebelumnya menabrak beberapa pohon yang menyebabkan mobil tertahan sehingga tidak langsung terjun ke dalam jurang. Bangkai mobil dievakuasi dengan menggunakan derek manual milik Haryanto, 37 tahun, warga Sempolan. Selain itu juga dibantu menggunakan mobil jeep rescue milik relawan. AKPM Nai Kapol Seksilo mengatakan mobil ditarik dengan menggunakan kawat seling dari jurang sedalam 15 meter. Butuh waktu yang cukup lama untuk bisa sampai menarik hingga ke permukaan jalan raya karena medan cukup sulit. Akibat kecelakaan tersebut, mobil mengalami kerusakan yang cukup parah pada bagian kabin setelah terjun ke dalam jurang di tikungan jalur gumitir. Menurut Kabul Paman Korban, pada Senin 5 Juni 2023, korban berencana untuk membuka warung di wilayah Kecamatan Jajak, Banyuwangi. Sehingga minggu korban harus berangkat untuk persiapan launching warung tersebut. Di dalam mobil pun terdapat alat-alat untuk persiapan launching warung milik korban. Deddy Priyohan Doko, keluarga korban juga mengatakan hal serupa. Korban tidak asing dengan jalur gumitir karena pernah melintas di jalur tersebut. Menurutnya korban kelelahan sehingga kecelakaan itu pun terjadi. Rencana mau ke Banyuwangi Genteri, kurang lebih hubungan dari sini jam 4, kurang lebih jam 4, yang persangkutan itu ngantung. Ini kecapaiannya jadinya. Jadi dasar-sadar tiba-tiba monconnya mobil itu sudah masuk. Masuk menjadi terpilih. Sementara itu berdasarkan pantauan Jawa Pos Radar Jember, saat proses evakuasi mobil naas tersebut, ada beberapa anggota pola seksual di lokasi. Sehingga saat mobil ditarik dengan menggunakan jeep dari jurang, jalan harus ditutup sementara. AKPM Nai juga menghimbau kepada supir yang melintas di jalur gumitir untuk lebih berhati-hati. Terutama saat kondisi mengantuk, hendaknya istirahat terlebih dahulu. Kondisi mengantuk, hendaknya istirahat terlebih dahulu.